Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma shali ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbala Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Salah satu waktu istimewa dalam berdoa Baik mendoakan diri kita, keluarga kita, maupun mendoakan anak-anak kita adalah saat kita sedang sujud dalam ibadah sholat Boleh pada sujud pertama, kedua, ketiga, atau sujud terakhir Rasulullah SAW menjelaskan Saat sujud adalah saat terdekat lagi kita dengan Allah SWT Karenanya, hendaklah kita bergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak berdoa Beliau bersabda Saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud Maka berbanyaklah berdoa di dalamnya Hadis riwayat muslim Abu Dawud An-Nasai Di video kali ini Kita akan membahas tentang berdoa ketiga sujud Dan doa apa saja yang bisa kita baca saat sujud Serta doa untuk anak yang bagaimana yang harus kita baca saat sujud Sahabat beriman yang rahmati Allah Ada dua kata atau tiga kata yang boleh kita saat sujud Sebagai doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita saat sujud Tiga kata tersebut adalah Yang pertama, Yahayu Yang artinya, Wahidat Maha Hidup Yang kedua, Ya Qoyum Yang artinya, Wahidat Maha Berdiri Sendiri Kemudian yang ketiga, Birahmatika Astagir Yang artinya, Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan Tiga kata ini adalah salah satu doa yang dibaca Rasulullah SAW saat dalam sujud Beliau membacanya terutama saat menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya Beliau terus menerus mengulang doa ini ketika sujud terakhir Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini Bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya Beliau berdoa, Yahayu, Ya Qoyum, Birahmatika Astagir Wahidat yang hidup, Wahidat yang maha berdiri sendiri Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan Bagi kita yang akan mendoakan anak-anak kita saat sujud terakhir Bisa mengamalkan tiga kata ini Lalu menambahkan doa untuk anak setelahnya Jika doa untuk anak yang akan kita baca dalam bentuk redaksi bahasa Arab Maka kita baca setelah doa tiga kata tadi Namun, jika doa untuk anak dalam bentuk bahasa Indonesia Maka doa untuk anak cukup kita baca dalam hati Agar tidak membatalkan ibadah sholat kita Adapun cara melakukannya adalah sebagai berikut Pada saat akan sujud terakhir Kita baca takbir terlebih dahulu Allahu Akbar Lalu kita sujud dengan sempurna Diamlah beberapa saat Lalu baca dulu bacaan tasbihnya Sujud sebanyak tiga kali Lalu kita sambung dengan Ya Hayu Ya Qoyum, Birahmatika Astagir Sebanyak tiga kali Lalu sambung dengan doa untuk anak Misalnya adalah Rabbi habli minas sholihin Kemudian takbir lagi Bangun dari sujud Allahu Akbar Dan lanjutkan solat hingga selesai Anggap saja kita akan sujud terakhir Kita baca takbir dulu sebelum sujud Allahu Akbar Subhano Rabi Al-A'la Wabi Hamdi Lalu baca Ya Hayu Ya Qoyum, Birahmatika Astagir Rabbi habli minas sholihin Allahu Akbar Takbir bangun dari sujud dan kita teruskan sampai selesai Jika doa untuk anak dalam bentuk bahasa Indonesia Maka setelah Ya Hayu Ya Qoyum, Birahmatika Astagir Kita diam sejenak dan hadirkan dalam hati doa bahasa Indonesia untuk anak Sahabat beriman yang rahmati Allah Disebutkan dalam sebuah hadis saat terjadi perang badar Rasulullah SAW sujud dan terus mengulang-ulang Ya Hayu Ya Qoyum Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin Imam Al-Hakim riwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib Beliau berkisah Pada saat terjadinya perang badar Aku ikut berperang Lalu aku menyempatkan untuk menengok Rasulullah Apa yang beliau lakukan Aku melihat Rasulullah SAW sedang sujud Dan bermunajat dengan membaca Ya Hayu Ya Qoyum Tanpa ada tambahan yang lain Aku kembali ikut berperang Lalu kembali menengok Rasulullah SAW Beliau masih tetap bersujud Dan bermunajat dengan membaca Ya Hayu Ya Qoyum Aku lanjutkan kembali ikut berperang Beberapa waktu kemudian Aku kembali menengok Rasulullah Beliau masih tetap bersujud Dan bermunajat dengan membaca Ya Hayu Ya Qoyum Dan beliau tidak beranjak dari sujud beliau Dan berdoa dengan menyebut Ya Hayu Ya Qoyum Ya Hayu Ya Qoyum Ya Hayu Ya Qoyum Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin Wallahu'alam bisawab Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!